depan bangunannya itu ada tumbuhan tanaman tomat yang mereka tanam ada salah ada daun kucai ada pohon apel dan ini dia bangunan museum Nestle alias museum makanan di kota Fei Fei di sana ada hotel ada restoran dan menghadap langsung ke danau dengan garpu yang tertancap besar kalian lihat perbandingannya disitu ada orang tidak sampai setengah tinggi badan orang itu dibandingkan dengan garpu wah di depan sini geng di depan bangunannya itu ada tumbuhan tanaman tomat yang mereka tanam dan sudah bisa dipanen beberapa ini jiwa panen saya marajarela tapi gak bisa kita panen ya ada beberapa tumbuhan disini apa oh ya ada ini geng ada salah ada ini daun kucai ini ada daun kucai terus ada daun bawang penuh ya terus ini apa ya ini oh ini ini apa buncis yang kayak di rumah besar-besar tuh tuh wah banyak tuh gak dipanen sayang ya ayy mereka gak ada yang ambil mungkin tidak ada yang ambil ini sudah bagus ada daun bawang lagi geng lihat lumayan daun bawangnya ini ada tanaman tanaman timun kurjet dan sudah berbuah geng tuh dan lihat buahnya haha gak ada yang ambil ada sawi tuh sawinya udah banyak dimakan ulat ya karena gak ada yang ambil ini kayak edame ya edame bukan sini geng kurang tau saya wah ada lumayan lah tanaman disini ah disini ada paprika ada cabai besar tuh ini geng ada cabai besar ha udah banyak loh lihat buahnya kalian lihat daerah sana tuh ini hah sayangnya gak ada yang ambil tomatnya besar-besar lagi tuh udah ada yang merah tuh geng lihat tanaman tidak dipanen padahal masa panen emak udah bisa dipanen jiwa panen saya barbar saya membara aduh gitu ya kita gak bisa sembarang panen di Swiss gak sembarang tanaman apalagi tanaman dimasuk dalam properti orang maupun yang liar kita harus tanya tuan tanahnya ya boleh kita ambil atau enggak tapi sejauh ini saya gak pernah ketemu tanaman liar atau buah-buahan liar disini jadi buat kalian yang suka request panen buah liar di Swiss tuh hampir gak pernah ada buah liar karena gak boleh sembarang panen begitulah geng kita harus minta izin dulu kalaupun ada yang punya kalau gak ada ya kita harus pastiin dulu deh ada yang punya atau enggak eh kalian lihat ada pohon apel disini dengan buah yang udah lumayan banyak dan gak diambil juga sayang sekali kayak bawang bukan bawang apa namanya bayam bayam merah tapi gak tau deh kayaknya bukan ya ada terong juga disana ya oke oke geng si si bapak tiago sudah memanggil aduh mari kita masuk karpetnya aja warna warna ungu geng lihat aku gak bisa ngomong genceng-genceng ya disini ya enak enak Ini kayak alat untuk nangkap ikan, geng. Ada tombak. Ini kotak-kotak dari zaman dahulu kalah. Kotak-kotak makanan. Ini mesin pasta, geng. Ini zaman dahulu kalah. Cara buat mesin pasta. Eh, mesin cara buat pasta. Dan ini untuk yang sekarang. Apa? Ini untuk gandum. Oh, gandum. Untuk ngolakan gandum. Ini untuk untuk simpan makanan. Ini untuk untuk simpan makanan. Ya, ini cara mereka konservasi. Kedua-kedua. Ini dari sebelumnya. Ini blender. Ada blender. Ada blender di sana. Dan kamu lihat sebelumnya? Oh ya. Ini yang dulu. Ini yang dulu. Dulu banget. Hai, ya. Aku mau mencoba. Paya. Hai, ya. Sampai. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!